Kamu pengen punya video goyang seperti ini? Stabil jadi seperti ini? Cuma pake HP? Bisa! Hari ini aku akan kasih tau 3 cara stabilkan video yang goyang cuman pake HP Hai guys, aku Jonathan dan di video hari ini kita kembali ke segmen tutorial Setelah kemarin ya, minggu lalu aku coba upload video baru Cinematic Storytelling Yang ngecek ombak lah gitu Dan ternyata penontonnya rame juga Mungkin aku akan buatkan segmen baru berikutnya Sebelum aku lanjut ke tutorialnya Aku akan kasih tau dulu ke temen-temen Kelebihannya, kalau kita bisa ngambil, kita bisa ngerekam video itu dengan resolusi 4K Itu jauh akan lebih bagus untuk proses penstabilan Karena namanya kalau mau stabil kan kita gambar itu harus agak di crop ya Dengan resolusi 4K Kalau kita crop pun, dia tidak akan pecah Tidak akan mengurangi kualitas dari gambar Oke, biar lebih gampangnya kita langsung lanjut aja ke aplikasinya Oke Untuk aplikasi pertama yang aku pake disini adalah Kain Master punya video stabilizer ya Kalian bisa download itu di Google Play Store Nah ini untuk aplikasi pertama Tampilannya seperti ini Ya di depan kita tinggal Tekan tanda tambah ini Untuk membuat Menstabilkan video baru Disini kita pilih video yang sekiranya kita mau stabilkan ya Contohnya misalnya yang ini ya Nah disini videonya itu Lumayan goyang Karena gimana pun juga Kalau kita handheld tanpa bantuan tripod atau gimbal Dan karena kita bernapas pastinya videonya akan goyang ya Hasilnya ya Oke, biarkan dia menganalisa Dan disini hasilnya di atas adalah hasil original sebelum kita stabilkan Di bawah itu setelah kita stabilkan Jadi dia akan ada Dia akan memberikan 2 perbandingan ya Perbedaan yang belum dan yang sudah Seperti itu Di sebelah kanannya ini ada slider Yang bisa kita atur Semakin ke atas dia akan semakin stabil Cuma dengan konsekuensi gambar akan ter-crop lebih besar Oke, maksudnya ter-zoom gitu lah ya Oke, kalau sudah kita tinggal tekan Tanda panah ke atas yang di pojok kanan atas Nah disini kita akan menyimpan ya Kualitasnya kita pilih untuk video quality-nya Itu ada low, medium, dan high Disitu juga akan ada Estimasi berapa size yang akan tersimpan di HP Oke, khusus buat kamu yang size HP-nya lumayan besar Kalau misalnya size HP kamu yang sudah sekarat sekalipun Kayaknya seperti yang contoh video berapa detik yang saya bikin disini 11 MB itu masih cukup Aplikasi berikutnya disini sekarang kita akan pakai Google Photo Yang sebenarnya aplikasi ini sudah banyak ada di setiap pengguna Android Yang kita tahu cuma untuk menampilkan foto atau video Atau anggapnya kasarnya ginilah Aplikasi dari Google yang fungsinya cuma kayak galeri Tapi ternyata Ada fungsi lainnya bro Bisa untuk menstabilkan video juga Nah, buat kamu yang belum tahu Ini seperti ini tampilan Google Photo Kita akan pilih dulu video yang mana yang mau kita stabilkan Contohnya misalnya yang ini ya Disini akan ada pilihan ya Kayak ada slidernya Ada share, edit, dan delete ya Ya, goyang lah ya Kalau kita nafas pasti goyang lah ya Kita ke nafas, kita pegang HP kan nafas ya Terus kita pilih di bagian edit Di bagian edit ini ada Video, crop, adjust, filter, more Sama seperti video editor pada umumnya lah ya Di HP ya Cuman disini yang kita perlu Bukan di bagian bawah situ Justru yang kita mau pakai adalah Di atasnya Di sebelah tombol volume Ini ada yang seperti bingkai ya Kotak gitu Kita pilih itu Dan setelah jadi Kamu lihat hasilnya Dia akan sedikit meng-crop Itu dia fungsi dari pengambilan 4K Kelebihan dari mengambil 4K ya seperti ini Seperti yang aku bilang tadi Kalau kita mau stabilkan Hasil yang baik itu Dia biasanya nge-crop Lebih goyang Maka cropnya akan lebih banyak Cuman kalau pengambilan kita 4K Kita tidak akan mengurangi Kualitas gambar Seperti ini Dan kita coba lihat hasilnya ya Ya Wow Stabil banget Luar biasa Ini Google Photo Kalau menurut aku ya Ini aplikasi yang Ya memang sebenarnya Sudah dari lama Itu ada di setiap HP-HP Pengguna Android Yang mungkin banyak orang Yang belum sadar Kekuatan sesungguhnya Adalah buat hal yang seperti ini Ini bagus banget Dia Dia bisa stabil yang Apa ya Yang Udah Kamu lihat sendiri aja lah Ini stabil yang Ini baru mantep Next Untuk Aplikasi ketiga Ini adalah aplikasi terakhir Yang pastinya Kalian tunggu-tunggu Ini Aplikasi CapCut Aplikasi video editor Sejuta umat ya Untuk pribadi sih Aplikasi yang bukan aplikasi Untuk nge-edit video itu Paling seneng Aku pakenya di PC ya Do Premiere Pro Cuman misalnya Untuk Aplikasi edit on the go Di HP Kita bisa pakai Si CapCut ini Masih banyak sih Ada CapCut Ada VN Kain Master Udah pasti yang jadi Ploper video editor Buat HP ya Di Android terutama ya Kamu pasti udah pada tahu Seperti apa tampilan depannya Oke Kita langsung pilih aja Videonya disini Mana yang mau kita stabilkan Misalnya kita pilih Yang ini Oke Nah Disini masih goyang Aku pilih dulu Bagian mana yang pengen Aku pakai Di dalam videonya Atau Bagian mana yang aku gak pakai Aku akan hapus ya Aku split dan aku hapus Oke Bagian ini yang aku pengen pakai Dan bagian ini yang pengen Aku stabilkan Kita klik dulu Footagenya Ya Videonya kita klik dulu Layarnya Lalu kita pilih Di bagian kanan Ini ada yang namanya Stabilize Oke Nah disini Kalau kita klik Disitu ada pilihan Non Minimal cropping Recommended Dan Most Stable Oke Dari pilihan ini Kita pilih dulu Salah satu Misalnya direkomendasi dulu Yang di bagian recommended Ya Rekomendasinya dulu Yang direkomendasikan oleh Si cap cardnya Oke Kalau misalnya Udah bagus Oke Segini aja gak apa-apa Tapi kalau ternyata Misalnya kurang Kita pilih aja Ke paling kanan Most stable Oke Seperti yang kamu lihat Dia akan necrop juga Semua proses Untuk penstabilan Pasti seperti itu Jadi itu dia Fungsinya Kita ngambil Video 4K Disini ada satu trick Yang pengen aku share Juga ke kamu Biar lebih cinematic Selain stabil Dengan seperti Dengan bantuan Aplikasi ya Biar tambah stabil lagi Dan tambah cinematic Disini kita akan Berikan efek Slow motion Oke Kita pilih dulu Footage nya segini Kita pilih slow motion Ya Seperti itu Oke Mantap kan Jadi dia akan Lebih stabil Tapi tunggu ini Karena agak patah-patah Jadi coba aku turunin lagi sedikit Mungkin sekitar Segini aja Dan hasilnya Istimewa kan Stabil Ditambah slow motion Istimewa cinematic Bro Oke Kalau emang udah puas Kita tinggal Export aja Kita pilih Tanda panah yang di atas Oke Kita pilih resolusi Di 1080p Udah pasti ya Untuk YouTube Jadi pengalian gambar 4K pun Yang penting Pas kita render Pilihannya 1080p Nanti di YouTube Tetep dia keluarnya Akan 1080p 4K itu Kita gak pake Ke layarnya Yang 4K kita rendernya Itu mudah Dia pasti akan Makan banyak Space 1080p juga udah bagus Jadi gak masalah 1080p ini Cuman kita sebagai editor Atau pengambil film Atau film maker Kita pake cuman Buat Memudahkan kita Pada saat pengeditan Itu aja Frame rate Yang aku pake Atau aku rekomendasikan Adalah frame rate 24 atau 25 Karena untuk pengambilan cinematic Kita cuman perlu Frame rate seperti itu Karena lebih dari itu Dia tidak ada Apa ya Kayak Unsur cinematicnya itu Kayak hilang gitu Jadi kayak Lancar aja Lancar Misalnya kalo kamu nonton film Juga di TV Atau di bioskop Itu semuanya tidak ada Yang 30 fps 60 fps Ada kalo udah masuk ke TV Yang emang support 60 fps Kalo untuk cinematic sendiri Itu mereka pakenya 24 ke 25 Dan kayak gitu aja Guys 3 cara Kamu bisa menstabilkan Video yang goyang Di hp kamu Tanpa gimbal Gimana Gampang kan Gampang dong Buat kamu penggunaan Android Udah pasti punya Yang namanya Google Photo Kalo CapCut Bisa install aja Langsung Download dari Google Play Store Aku gak tau Untuk iPhone Tapi kayaknya iPhone juga pasti ada Karena iPhone Tapi yang aku tau iPhone punya iMovie Nah aku belum pernah coba iMovie Tapi mungkin Depannya aku akan coba Karena iMovie Itu kan Gak tau Gratis Kebayar Buat kamu yang tau Bisa tulis Kukum komentar Dan aku mau kasih tau juga Buat kalian Ah bukan Dan aku juga mau kasih tau Buat temen-temen semua Terima kasih banyak Supportnya Karena channel ini juga Akhirnya udah bisa Masuki 1000 subscriber Karena sudah masukin 1000 subscriber Sepertinya aku sebagai Mobile Mobile Filmmaker Aku pengen coba Buat film pendek Udah mulai mencoba Untuk film pendek Mungkin lebih serius lagi Ke Youtube Dan terima kasih Buat kamu yang udah nonton video ini Kalau kamu suka Jangan lupa like Dan share video ini Ke temen-temen kamu Siapa tau bermanfaat Oke guys Aku Jonathan Sampai jumpa